Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rohman Kali ini saya akan membuat tutorial Tentang Bagaimana cara membuat Sangkar burung jeplaan Jadi Sangkar burung ini berguna untuk Menjebak Burung Ini mari kita lanjut ke tutorialnya Bagaimana cara pembuatannya Ini saya tadi sudah siapkan Kayu-kayunya seperti ini Ini Kecil ya ukuran 30 Ini saya sudah garis Tiangnya ini Kita akan Tempel-tempelkan Ini membuat Sangkar burung Untuk menjebak ya ini Jadi ini beda dengan Sangkar burung yang kemarin-kemarin Ini untuk bagian belakangnya Nah ini untuk bagian depannya Sebenarnya ini Sama ya Tapi nanti Atasnya itu dikasih jeplaan Agar kalau dipakai untuk Menjebak bisa Tapi ini lebih sulit Ini untuk bagian depan Nah ini ketika sudah Jadi seperti ini Ini saya pasang Ini dulu ya Ini nanti untuk penyeketannya Jadi nanti satu kurungan itu Bisa jadi Tiga Tiga Tapan ya Muat Tiga burung Dengan kandang ini Nah dikasih seperti ini Ini nanti diseket lagi ke sini Coba Nah sudah Jadi seperti ini Ini untuk bagian depan Dan ini untuk bagian belakang Nah bagian samping ini Dibur seperti ini Untuk nantinya Untuk papan ruci Ini pengganti lerekan itu Kita pasang bagian sampingnya Nanti bagian selayan Juga dibur ini Nah ini untuk bagian atasnya Ini dibentuk seperti ini Ini untuk Papan pintunya nanti Jadi nanti pintunya ada Tiga pintu Bagian samping Samping dan depan Jadi dibentuk seperti ini Jadi dibentuk seperti ini Ini kita pasang Nah ini Nah ini selan Sedang sedikit sedikit Nah ini untuk pintu Nah ini untuk pintu Ini untuk pintu Jadi nanti pintunya itu ada tiga Sini Sini Dan depan sini Nanti kita sekat lagi Di sini Kita akan pasang Bagian belakangnya Ini tadi Kita pasang ke sini Seperti ini Seperti ini Kita akan pasang Untuk penyeketan Yang bagian tengah ini Ini saya sudah Bur ini Nanti untuk sekat Sini Kita akan pasang Ini untuk penyeketan Nah ini penyeketan Bagian samping Sudah Seperti ini Kita akan potong Disini dulu Ini kita pasangin Bagian bawahnya ini Agar nanti Ini untuk Papan Triplek Ini Kita kasih Keluangan Disini Nah ini untuk Bagian Triplek Disini Ini kita akan pasangin Rail ya Kalau biasanya ini Diplug Ini kita akan Rail saja Nah ini caranya Kita potong Kita potong Kita paku Disini Kita potong Pakunya dulu Ini kita akan paku Nah seperti ini Jadinya itu Nah ini pasangan Rail sudah Jadi ini tempat Untuk Triplek Tadi Lalu ini Pengganti Lerek Kanya Itu saya akan Pasangin Nah seperti ini Boblosan Ini Nyamanya Ini kita akan Potong Nanti kita akan Pakukan Disini Kita potong Agar bisa Masuk Nah kita Masukkan Disini Belum Nah seperti ini Kita akan Pakukan Ini kita bagi Untuk tengah-tengahnya Simetris 14 Nah Ini 14 Kita akan Pakukan Pakukan Terima kasih Hai ini bagian bawah sudah dipasangin ini pengganti lerekan lalu tengah ini kita akan pasangin untuk penyakitannya kita pasangin seperti ini ini sudah jibur kalau di harapan ke atas seperti ini kita potong agar bisa masuk ke sini nah seperti ini nanti diruseni ke atas ini untuk bagian tengahnya ini hai 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 ini sudah seperti ini lalu kita pasangin atasnya agar nanti ini ketika dulu jenis sama seperti ini petok dengan ini ini kita potong dulu biar masuk ke sini ini sudah potong lalu dimasukkan ke sini ini sudah dihibur ya ini seperti ini jadinya lalu kita pasangin siku kalau kurang biasa itu sikunya di bawah kalau ini di bagian atas ini sikunya sikunya seperti ini kita akan pasang bagian atas kita siku seperti ini siku ya saya pasangin nah seperti ini punya tuh ini setiap pojok harus dipasangin siku ya agar lebih kuat nah ini sikunya di atas ini seperti ini nah lalu kita pasangin ringnya disini kayaknya seperti ini kita pasangin kita potong pakunya dulu ini kita pasang ringnya kita pasangin 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 Terima kasih.